Warga masih panik. Mereka masih terus memilih mengungsi di daerah dataran tinggi atau pegunungan, serta posko-posko pengungsian yang disiapkan pemerintah. Sekitar pukul 17.41 waktu Indonesia Timur, pusat gempa berada di 23 km timur Laut Ambon dan 30 km selatan Kairatu Barat, dengan kedalaman 10 km, dengan kekuatan magnitudo sebesar 4,4 skala Richter. Goncangan gempa ini membuat warga panik. Menurutnya gempa bumi yang terus terjadi ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Namun gempa susulan ini makin kecil. BMKG akan terus memantau dan akan mengupdate setiap perkembangan. Terjadinya gempa susulan yang tak henti-hentinya ini, membuat beberapa jembatan di ruas Jalan Transeram Kabupaten Seram bagian Barat Ambruk pada Kamis kemarin. Walaupun terjadi kemacetan panjang selama 6 jam di lokasi tersebut, membuat dinas terkait harus ekstra cepat melakukan perbaikan secara manual, agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas warga yang menggunakan kendaraan saat melewati jembatan tersebut. Kadis PU Seram Bagian Barat, Thomas Watimena, membenarkan jika terdapat dua jembatan di wilayah Amalatu yang Ambruk. Dinas PU sudah memperbaiki dengan menimbun sirtu di atas jalan berlubang tersebut. Hasilnya telah beres dan tidak lagi mengganggu aktivitas warga yang melintas. Pihak dinas PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Setempat, untuk memantau setiap kerusakan yang terjadi akibat gempa, baik bangunan hingga pada jalan dan jembatan yang terjadi di Kabupaten bertajuk Sakamese Nusa itu. Dari Ambon, Lutfi Helut, Ambon Express melaporkan.